kembali lagi bersama saya di channel wajuzekta tutorial nah di video kali ini teman-teman kita akan coba bahas ya mungkin di sini teman-teman mengalami masalah terkait update driver di laptop ya terutama khususnya di seri Acer Nitro ataupun seri laptop yang menggunakan Nvidia GeForce ya oke nah ya intinya dengan menggunakan RTX lah ya PGA RTX oke di sini teman-teman langsung aja di pojokan kiri bawah ini teman-teman di klik aja ini ada yang namanya Nvidia setting nah teman-teman di sini di klik kanan kemudian masuk ke Nvidia GeForce Experience ya nah ini biasanya kalau RTX sudah ada model seperti ini nah kemudian teman-teman lihat di bagian kanan atas di sini ya ini ada home ada drivers drivers nah driver ini teman-teman di klik aja nanti di sini langsung aja cek for update tetapi ada sebagian kasus di sini ketika kita coba cek update kemudian kita download itu tidak bisa di install malah bulak-balik downloadnya Nah itu gimana caranya oke nah sebetulnya caranya simple banget di sini teman-teman ya Nah di sini saya sudah menggunakan GeForce game ready driver ini yang paling terbaru ya ini versi 526.86 kemudian rilisnya ini bulan 11 ya bulan 11 tanggal 10 2022 jadi ini udah paling terbaru ya dan di sini sudah support DLSS teman-teman ya atau ride racing ini hampir semua RTX di sini kalau misalkan di update game drivernya itu sudah support DLSS ya atau DLS ya seperti itu pokoknya teman-teman ya ride racing ya nah oke Bang bagaimana caranya kalau misalkan ya kasusnya sama seperti abang gitu kan bulak-balik malah download terus-download terus nggak bisa terinstall nah caranya mudah banget di sini ya teman-teman di sini langsung aja nanti masuk ke dalam ini ya ke dalam Google Chrome teman-teman masuk ke dalam Google Chrome seperti ini ya ini kita bisa minimizkan aja kemudian teman-teman di sini cari NVIDIA ya cari NVIDIA teman-teman langsung aja cari NVIDIA driver nah yang ini ya ini websitenya teman-teman nvidia.com download index ataupun teman-teman cari di browser di sini ya nvidia oke driver download itu aja ketiknya NVIDIA driver download enter nah kemudian nanti teman-teman cari di paling atas di sini ada NVIDIA driver download klik aja nah kemudian sesuaikan di sini ada NVIDIA driver download nih nah kemudian di sini ada produk type-nya apa GeForce ya di sini ya ada tuh Titan, NVIDIA RTE Quadro, Grid, Networking dan lain sebagainya di sini kita pakenya yang GeForce oke kita klik GeForce kemudian teman-teman misalkan laptop nih ya pakenya laptop nah jangan sampai salah ya di sini ada dua versi ada yang GeForce RTX 30 series notebook dan juga ada GeForce RTX 30 series yang biasa nah kalau yang biasa ini adalah untuk PC teman-teman versi PC jadi grafik kart yang dipasang di CPU ya di motherboard nah ini menggunakan yang seri yang ini karena di sini saya menggunakan yang laptop ya untuk atau notebook untuk driver ataupun VGA nya nah kita pilih yang sini notebook series kemudian sesuaikan produknya ataupun PGA nya RTX nya itu versi berapa di sini kita sesuaikan aja ini sampai ke versi yang 3080 Ti laptop GPU teman-teman ya nah di sini karena saya menggunakan RTX 3050 dan yang paling tinggi 3060 di Intel Core i7 Gen 12 saya jadi ya yang ini aja pakenya nah teman-teman pilih aja yang ini ya pilih contoh kemudian pilih window nya yang saat ini dipakai versi berapa saya di sini menggunakan Windows 11 ini di klik aja pilih Windows 11 seperti ini kemudian langsung aja di sini cari ya ini ya download tapenya nah pakainya yang game driver ya pakainya yang game driver GRD jangan yang studio driver pakainya yang game driver biar sesuai dengan tadi ini ya nah GeForce game driver ready seperti itu teman-teman nah selanjutnya langsung teman-teman di sini langsung aja search ya search nah nanti akan langsung muncul di sini ini versi terbaru ya keluaran versi terbaru bulan 11 tanggal 10 oke ini versi 526.86 WHQL ini besarnya sekitar 812 MB nah teman-teman langsung aja download nanti akan langsung terdownload ya sampai nanti hasilnya masuk ke dalam sini download nah ini dia teman-teman ya ada nih download seperti itu langsung nanti teman-teman install seperti biasa ikuti instrukturnya ketik next dan direkomendasikan pilihnya yang express install ya express install seperti itu ya nah kalau sudah nanti sampai selesai biasanya kalau ter-escape installannya itu dia itu akan langsung meminta si laptopnya ataupun PCnya itu merestart nah teman-teman izinkan aja restart sekaligus pada saat itu ya setelah ter-install si drivernya biar nanti langsung ter-escape dengan driver dan juga dengan laptopnya seperti itu teman-teman biar langsung ter-escape nah seperti itu aja mungkin teman-teman ya caranya mudah banget lah di install seperti biasa nanti masuk restart dan akan langsung masuk lagi ke sini dan ketika nanti kita coba cek di sini di GeForce Experience itu akan langsung seperti ini game GeForce game driver ready kalau kita cek update seperti ini dan ini akan langsung you have the last GeForce game driver seperti itu teman-teman jadi sudah paling terbaru di sini untuk game drivernya seperti itu ya teman-teman ya itu mungkin ya solusi bagaimana install game driver di laptop kalau misalkan di sini itu tidak bisa ter-install malah bulak-balik aja download seperti itu pasti di sini teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini ya oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya di sini tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke selamat menikmati